Intro Kalau kita lihat sejarah orang-orang yang mulia Hidupnya secara keseluruhan sesuai apa yang diinginkan oleh Allah dari hambanya Jadi tidak ada alasan buat kita tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh mereka Kalau Nabi yang melakukan kita terkadang akan berbicara itu kan Nabi Itu kan Rasul Lawali Wali itu awalnya ya manusia seperti kita Tidak mengerti tidak memahami apapun Sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah Orang itu tidak dilahirkan dalam keadaan alim Ilmu itu bisa dimiliki oleh seseorang dengan belajar Lah ketika kita menggunakan kehidupan kita Banyak waktu yang kita miliki dalam kehidupan ini untuk menekuni Ibadah sesuai apa yang diperantakan oleh Allah Kita akan menjadi orang yang mulia Sebagaimana Allah memuliakan mereka Mereka itu bisa menjadi mulia Juga karena orang tuanya yang soleh Sementara ini kan orang tua menginginkan anaknya soleh atau soleha Orang tuanya ingin punya anak soleh atau soleha Tapi bapak ibu eh Tidak kepingin jadi soleh Kan gitu ya Bajingan Hampir dalam satu minggu gak lepas dari teler Dari judi Bujunya meteng Yung gaitin kepan Harapannya Anaknya soleh atau soleha Yang sergap ngaji pun juga seperti itu Kepingin anaknya soleh Soleha Tapi bapak ibunya Tidak menjadi soleh atau soleha Sulit Sulit Anaknya menjadi soleh atau soleha itu sulit Sebelum anaknya menjadi soleh atau soleha Terlebih dahulu Ibu bapaknya harus menjadi soleh Soleha Jadi yang dilihat oleh anak Dari kedua orang tuanya ini Ibadah Ketaatan Kebaikan Kalau kita membaca sejarahnya para awliya lainnya Di antara Seperti Al-Habi Abdul Gadir bin Ahmad Tasegaf Al-Habi Abdul Gadir bin Ahmad Tasegaf ini Dari sejak kecil Yang dilihat dari ayahnya Yaitu Al-Habi Abdul Gadir bin Ahmad Tasegaf Dan dari ibunya Itu Tidak lepas dari ibadah Solat Solat Zikir Ilim Solat Quran Zikir Ilim Solat Quran Zikir Ilim Ini yang dilihat dari orang tuanya Jadi film anaknya itu Dis orang tuanya itu tadi Nanti ngeliat solat Nanti ngeliat Quran Nanti ngeliat zikir Nanti ngeliat ilmu Itu keseharian orang tuanya yang dilihat anaknya Anaknya menjadi soleh-solehah Mungkin Tapi kalau kita kan enggak Tangituru Atus-atus pabrik Tangituru atus-atus pasar Tangituru atus-atus baduk Tangituru Ini Itu Mau soleh-solehah dari mana Dari mana Kita fakta aja Realitas sekarang aja Kita Lihat diri kita Dan lihat lingkungan kita Banyak Hampir setiap rumah Mengadakan tingkepan Mengharap Anaknya menjadi soleh-solehah Lihat coba Ketika mereka berusia 6 tahun 7 tahun 8 tahun Apa perbuatannya Apa ucapannya Apa tontonannya Coba Pintanya Al-Quran Salawat Zikir Solat Enggak Yang dihafal Coba tanya Hafal nama-namanya Nabi Enggak Namanya Marasul Tidak Namanya orang-orang soleh Enggak sama sekali Loh Diulangi coba Beberapa tahun yang lalu Tingkepan Kepingin duhe Anak Singapah Soleh-solehah Lah kok anaknya Enggak ngerti Ngaji Durungi sok Nama-namanya 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 Rasul Nama-namanya Malekat Enggak tahu Nama-namanya Kitab Enggak tahu Loh kenapa Loh Mari lahir Dut Wes Cul Bapak Ibu Bapaknya Kerja Terkadang Ibunya juga Kerja Anaknya Dititip Notonggo Atau dititipkan Keluarganya Keluarganya Yang Tidak mendalami Agama Yang tidak mengerti Agama Hanya Nyetelnya Gossip Yang Didengarkan Lagu-lagu Dan yang lain Sebagainya Untuk soleh-soleh Susah Karena itu Kita bisa Menjadikan Anak kita Soleh-soleh Kalau kita Menjadi Soleh Atau soleh Kalau enggak Sulit Bukan enggak Bisa Bisa Tapi sulit Karena itu Kalau kita Lihat Sejarahnya Tadi Dari kecil Usia 7 tahun Sudah ilmu Yang digeluti Ilmu Kemudian Usia sekian Ilmu lagi Terus Ilmu lagi Terus Ilmu lagi Dari sejak Kecil Ilmu Wajar Menjadi Orang Yang Mulia Menjadi Orang Yang Istimewa Bahkan Kemuliaan Keistimewaannya Itu Tidak Dinyatakan Oleh orang Tuanya Tapi Orang-orang Yang mulia Di zamannya Termasuk Gurunya Lahir Abu Bakar Bin Abdullah Al-Atos Kemuliaan Seperti Itu Tidak Mudah Didapatkan Butuh Perjuangan Mereka Melakukan Perjuangan Melawan Sifat Malas Melawan Sifat Iri Sombong Dan Yang Lain Sebagainya Menghiasi Dirinya Dengan Ilmu Ibadah Ketaatan Jadilah Orang-orang Yang Mulia Kemuliaannya Bisa kita Lihat Sekarang Sekarang Kita Lihat Biasanya Kita Menghadiri Hall Di Solo Dengan Jutaan Orang Sekarang Ditiadakan Di Solo Untuk Orang Luar Kota Mungkin Tapi Apakah Kemudian Sepi Yang bikin Hall Tambah Rame Mencar Di Sana Sini Ini Kalau Digabungkan Mungkin Lebih Besar Dari Ketika Ada Di Solo Kenapa Setiap Tempat Kondisi Ini Aja Loh Biasa Melu Rutinan Ahad Isu Tak Sebanyak Ini Sekarang Banyak Alhamdul Mudah-mudahan Ini Ini Dari Barokah Jangan Dilihat Barokah Yang Tadinya Sedikit Bisa Banyak Ini Memang Kemuliaan Yang Diberikan Alhamdulillah Kepada Mereka Kemudian Kita Sering Mendengar Maulid Maulid Yang Mungkin Lebih Dikenal Maulid 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 Hapsi Ini Memiliki Kemuliaan Cuma Tidak Banyak Orang Yang Tau Tidak Banyak Orang Yang Mengerti Tapi Yang Tau Pun Terkadang Males Membacanya Atau Tidak Memahami Padahal Pengarangnya Sendiri Pengarangnya Sendiri Yaitu Beliau Lahib Ali Setiap Membaca Maulid Beliau Mendapatkan Hal Yang Baru Pemahaman Yang Baru Padahal Beliau Yang Ngarang Tapi Mendapatkan Hal Yang Baru Setiap Kali Membacanya Mendapatkan Hal Yang Baru Faham Yang Baru Dari Yang Dibaca Ini Memiliki Kemuliaan Dikatakan Di sini Al Maulid Da'wati Amatil Wujud Kulluh Maulid Ini Katanya Beliau Akan Tersebar Dan Menjadi Alat Pengumpul Orang Orang Mendekatkan Dirinya Kepada Allah Dan Menjadi Alat Bantu Untuk Membuat Mereka Cinta Kepada Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Beliau Mengatakan Dalam Maulid Ini Terdapat Rahasia Yang Agung Katanya Beliau Sekalipun Aku Selalu Terbaru Untuk Untuk Sehingga Sehingga Setiap Aku Mendengarkan Aku Mendapatkan Hal Yang Baru Bahkan Dikatakan Al-Habib Umar Bin Idrus Al-Idrus Beliau Berkata Al-Habib Kurang 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 Mengatakan Pintu 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 Faham Memang Benar Katanya Habib Al-Habib Siapa 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 yang Ingin Dibukakan Pintu Ilmu Oleh Allah Hendaknya Iya Menghafalkan Maulid Atau Menulisnya Tak Nulis Tidak Mungkin Ngafalkan Ya Tidak Mungkin Ngafalkan Dolar Iya Ngafalkan Duit Iya Tapi Ngafalkan Maulid Wah Berat Kadang Hadir Maulid Tidak Bawa Bukunya Kadang Hadir Tidak Telat Terus Kati Giam Tidak Atau Ismari Giam Tidak Dan Yang Sebagainya Tidak Bisa Apa Hafal Hafal Itu Kalau Dia Baca Ngikuti Dari Awal Sambil Merhatikan Insyaallah Lama Kelamaan Bisa Hafal Walaupun Tidak Menghafalkan Bisa Hafal Atau Menulisnya Nulisnya Kalau Nulis Bahasa Indonesia Kita Mungkin Makeni Apalagi Nulis Bahasa Arab Ini Tapi Jaminan Dari Beliau Siapa Yang Ingin Dibukakan Pintu Ilmu Hendaknya Ia Menghafal Maulidku Atau Menulisnya Bahkan Beliau Mengatakan Maulidku Rasul Jadi Akan Masuk Dalam Diri Seseorang Rahasia Dari Rasul Ini Tentang Maulid Dan Al-Habib Mudah-mudahan Allah Menjadikan Kita Orang-orang Yang dapat Meneladani Mereka Sehingga Kita Bisa Digumpulkan Oleh Allah Bersama Mereka Dan Menjadi Seperti Mereka Amin Allahumma Amin Man Diri Mereka Madi Diri Akan